Intro Pasukan Laskar Jihad waktu itu ada ribuan, bahkan puar ribu Pasukan Jihad dari Matislam mengirimkan bantuan pada saat konflik di Maluku Apakah seperti itu? Waktu itu pasukan Jihad itu, ya mungkin sebelum datang mungkin Laskar Jihad Umat Islam saat itu yang gabungan antara pasukan dari Tidore dan Ternate Mereka yang menyerang, membantai orang-orang Nasrani Yang paling dulu menyerang itu dari kubu mana ya? Dimulai dari mana? Apakah dari muslim sendiri yang memulai atau dari... Pecah di Ambon langsung serentak langsung kaum muslimin di Ternate itu langsung mulai bergerak, berkumpul semua Untuk keluarga pada saat terjadi konflik, ada yang jadi korban? Keluarga, kalau keluarga di... mungkin korban harta mungkin Keluarga sebagian keluarga yang ada di Halmahera Barat Rumahnya dibakar habis semua Jadi tidak ada korban jiwa, tetapi korban harta karena kerucuan, rusakan dan pembakaran itu ya? Untuk Ternate sendiri, kena imbas enggak waktu terjadi gesekan? Terjadi ketika pecah Maluku, Ambon, itu dampaknya merembet juga ke Maluku Utara Bahkan di Ternate sendiri pun terjadi juga peperangan saat itu Antara pasukan jihad dan orang-orang kafir Kira-kira jumlah korban yang paling banyak itu ada di kubu mana? Islam atau Nasrani? Non-muslim maksudnya? Ya, kebanyakan di Nasrani memang mayoritas 90% waktu itu di Ternate itu ya Orang-orang Islam Yang paling banyak? Jadi korban? Korban orang Nasrani Nasrani, saat ini seperti apa kondisi Maluku Utara dan Halmahera? Alhamdulillah, kalau untuk sekarang juga luar biasa Orang-orang begitu bersatu luar biasa di sana Dengan sebab ada kerja dakwanya Subhanallah, luar biasa Bahkan kampung-kampung yang Kampung-kampung Islam yang sering konflik bertahun-tahun Di Ternate yang tidak bisa dilerai, didamaikan Asbab kerja dakwanya ini Kedua kampung yang dulu berkonflik Saling melempar Satu korban sampai bahkan meninggal dunia Sekarang sudah makan satu nampan dan Bergerak dengan satu jamah Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Apakah sekarang masih trauma dengan konflik tersebut? Sekarang sudah lagi Sekarang sudah lagi ke trauma? Sekarang Fokus dakwah Fokus dakwah semua, rata-rata semua senang dengan dakwah Kepolisian ikut dakwah semuanya Apakah waktu kejadian konflik jamah gerak itu sudah ada? Apa sudah banyak? Jamah dakwah Jamah-jamah dakwah Jamah tabrik maksud saya Jamah-jamah dakwah sangat membantu sekali saat itu Kebanyakan dari jamah mana itu? Ada jamah dari Bandung waktu itu Dari Jawa Timur waktu itu ada juga Jakarta juga ada juga Mereka ini yang mengumpulkan sebelum keberangkatan ya Dikasih banyak hidayah dulu Dikasih adab-adab dalam berjaya Rata-rata pesukan jihad ini kan Asal babat aja kan Maka disampaikan Wanita jangan dibunuh Orang-orang ujur jangan dibunuh Anak-anak jangan dibunuh Hewan-hewan ternak jangan ini kan Dibinasakan Dikasih arah-arahan seperti itu Pasukan jihad juga berangkat dengan adab-adab Ada dengan ini kan Adab-adab berjaya Selama peperangan terjadi Pernah bertemu dengan salah satu pasukan dari Ja'parumartolib Yang biasa disebut pasukan Laskar jihad Jadi pasukannya tidak sampai ke Maluku ya? Pasukannya beliau itu mungkin masuk langsung ke Ambon Ambon ya Mas Kambon ya Berarti banyaknya itu dari Pasukan tempatan ya? Pasukan dari Maluku Selama Untuk melawan Pada saat perangan Apa saja yang digunakan Umat Islam waktu itu? Senjata Mas Pedang Panah Dari CNP ada yang menggunakan CNP? Ada apa? Senjata rakitan Senjata rakitan Untuk kubur serbat juga sama Menggunakan CNP? Iya Komunotof Untuk dari kubur Non-Muslim sendiri Dapat dari mana itu? CNP-nya itu Amunisi-amunisi Persenjataan Kurang tahu juga Kami Kumpulnya juga di Di puncak-puncak Di keluarga Terima kasih atas Waktunya Buat Teman-teman Dukung terus channel ini Biar bisa berkembang Dan bisa memberikan informasi yang bermapa Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih atas